Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surenkaha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bagaimana cara mengatasi file kita, file yang ada di komputer, di penyimpanan, yang terkena virus ransomware. Secara gratis dan tanpa biaya. Dan biasanya ketika kita sudah terinfeksi, akan ada note seperti ini, tulisan seperti ini. Dan kita akan diminta sebuah tebusan untuk membuka file yang sudah di-encrypsi tadi. Biasanya sebesar $980. Dan tentu saja, apabila kita sudah membayarnya, belum tentu file yang sudah di-encrypsi ini akan bisa dibuka kembali. Tidak ada jaminan, bisa kembali seperti semula. Jadi solusinya, kita harus menghindari download-download di website seperti ini. Boleh saja, kita harus membaca betul-betul apakah nama filenya itu sesuai atau tidak. Dan biasanya di link download seperti ini akan diarahkan ke mirror link. Dan itu banyak sekali iklan, banyak sekali gambar. Apabila kita klik gambar tersebut, maka otomatis virus itu akan terdownload dan langsung terinstall di komputer Anda. Dan ini banyak sekali jenis virus ransomware ini. Dan untuk yang terakhir itu, ada yang versi online-nya. Dan untuk versi yang offline sudah ada sih solusinya. Dengan menggunakan emisof decryptor for stop di GVU. Kenapa kok di GVU? Ini merupakan virus yang terakhir menginfeksi laptop saya. Dari download di website seperti ini. Setelah saya download, langsung terinstall. Langsung semua file gambar, video, dan yang lainnya langsung berubah menjadi .dgvU. Atau format yang lainnya. Dan langsung ada teks yang bertuliskan read me di teks itu. Dan setelah saya buka. Dan di sini, virus ini itu secara online kemarin tuh. Jadi yang online ini langsung terhubung dengan si pengirim virusnya. Jadi susah sekali untuk dibuka. Dan kita diminta untuk membayar sekitar 980 USD. Dan apabila kita sudah membayarnya, belum ada jaminan. File kita dapat dikembalikan. Dan saran saya, ya. Kita harus mengetahukan file yang sudah terinfeksi virus itu. Dan solusinya, ya. Bisa kita coba menggunakan emisive decryptor ini. Dan, atau kalau enggak kita cari nama ini ya. Nama virusnya apa. Biasanya ada di sini. Di read me ini. Nama virusnya apa, kita cari di internet. Lalu kita cari decrypter-nya. Apabila tidak bisa dideskripsikan. Dekripsikan. Nah, kita bisa meng-install ulang laptop kita. Atau komputer kita. Meng-install ulang Windows-nya. Dan semua akan kembali menjadi normal. Apabila tidak di-install ulang. File-nya itu tetap ada di situ. Dan akan menginfeksi file-file yang lainnya. Yang masih sehat. Dan ini. Sangat banyak sekali jenis-jenisnya. Ada djvu. Ada dot rumba. Ada dot redman. Ada giro. Dan lain-lainnya. Jadi setelah kita install ulang tadi. Bisa kita install antivirus. Untuk saat ini saya sarankan menggunakan smadav. Karena di smadav ini sudah ada fitur. Untuk mengatasi virus ransomware. Di sini sudah ada. Mengatasi virus ransomware-nya di bagian sini. Jadi dari smadav tahun 2017 ini. Mereka sudah memulai mengatasi virus ransomware ini. Kalau di-update lagi mengikuti. Nah di sini ada cara pencegahan. Rumba, stop, djvu, food aid. Dan lain-lainnya. Jadi sifat dari antivirus ini ya mencegah. Apabila sudah ter... Perinfeksi ya. Sangat susah sekali untuk... Mendekripsikan. Apalagi virus ini secara online. Jadi akan dipantau terus. Dari si pengirim virus itu. Dan... Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya. Silahkan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.